Oke, baik sekarang kita akan coba membahas aplikasi atau penerapan dari double integrals Dan kita akan melihat dalam fisika contohnya ya Yaitu dalam menghitung masa dan menghitung rata-rata Kita perlu membahas apa manfaat dari double integral ini Dan biasanya memang kita untuk mencari volume Tetapi single integral sekalipun tidak kita gunakan untuk mencari luas saja Kadang kita mencari jarak tempuh, kadang kita mencari kecepatan, dan seterusnya Meskipun dalam ilustrasi geometrisnya kita seringkali single integral itu kita gunakan mencari luas Dan double integral ini seperti mencari volume, tapi bukan untuk itu saja pemanfaatannya Dan secara umum sebenarnya kalau kita lihat single integral kita mencari Atau double integral ini kita mencari nilai dari suatu fungsi pada suatu titik-titik yang terletak pada area tertentu Nah sehingga ketika kita sudah memiliki nilai fungsi pada titik-titik tertentu tersebut Lalu dijumlahkan Kalau kita tahu jumlahnya maka kita bisa tahu rata-ratanya Salah satu contoh beberapa manfaat lain adalah kita ingin mencari suatu area di region R ini Meskipun sebenarnya bisa kita hitung menggunakan single integral Namun kadang-kadang kita ingin melakukannya dengan menggunakan double integral Bagaimana caranya? Ya ini hanya Maka kita akan menghitung Kita akan menghitung dengan cara mencari integral pada wilayah R dikalikan 1 dikalikan dengan DA Ya maka ini akan berubah menjadi bentuknya adalah seperti sebuah plat Nah mungkin saya akan coba ilustrasikan Nah misalnya kita memiliki sebuah Sebuah ilustrasi integral Double integral Begitu ya Di sini Lalu sekarang double integral tersebut Kita ubah Fungsinya yang awalnya adalah Kita coba lihat fungsinya ya Fungsinya adalah 1,5 cos x shape 3,2 kita ubah menjadi 1 misalnya Ya nanti bentuknya adalah bentuknya seperti plat ini Seperti ini Oke nah itu sehingga Kita akhirnya kalau dengan cara ini kita akan menemukan luasnya Luas dari bidang ini Begitu Oke Nah maka tadi betul ya bahwa kalau kita bisa menggunakan double integral untuk mencari luas pada bidang Satu bidang R Nah dengan cara bagaimana dengan cara mengintegralkan Langlu dikalikan DA Satu dikali DA atau satunya tidak perlu ditulis jadinya Oke misalnya kita ingin melihat sebuah physical object metal plate Kalau di teknik industri mungkin kita ingin mencari Menghitung luas dari suatu produk yang akan kita manufaktur Berapa luasnya platenya tersebut Atau kemudian ternyata luas tersebut merupakan fungsi dari sebuah nilai lain Nah kita bisa hitung Ya salah satunya adalah menggunakan integral ini Kemudian Kita juga bisa Menghitung juga density Menggunakan density Kita misalnya Mass masa dari suatu flat object Dengan density Masa dibagi dengan unit area Kita bisa menghitung Massnya Kita bisa menghitung masa dari suatu flat object Yang memiliki density delta Nah itu kita bisa gunakan integral Maka Karena Delta itu sama dengan Masa dibagi Suatu unit area Kita kalau Masa jenis itu kan kita tahu ya Rho itu kan sama dengan Masa dibagikan dengan volume ya Kalau density ini adalah Masa dibagi dengan Dengan unit area Delta Oke Maka Delta M Ya delta M itu atau masa itu sama dengan unit area dikali delta Maka delta mass sama dengan Maaf Maaf Ya delta mass sama dengan Ini segitiga M ini sama dengan delta dikali A Sehingga mass itu adalah Kalau kita integralkan Dalam wilayah R Itu adalah delta dikalikan dengan D A Ya kita akan mendapatkan sebuah Masanya Seperti itu Oke jadi kita bisa gunakan ya Untuk mencari Masa dari suatu objek Yang memiliki area tertentu Misalnya Oke kalau saya punya Selembar kertas Begitu Berapa masanya Oke misalnya ya tinggal cari aja Areanya berapa Kemudian dikalikan Deltanya Begitu kan ya Nah bagaimana kalau kertasnya Bentuknya Seperti ini Ya kita tinggal cari Areanya juga Dikalikan dengan Deltanya Seperti itu Oke Kalau Kalau misalnya kertas jadi dua kali lipat Bagaimana Luas jadi dua kali lipat Ya berarti Areanya jadi dua kali lipat kan Dikalikan dengan Deltanya Seperti itu Ya sederhana Prinsipnya ya Dan kita bisa gunakan Integral Lalu kita bisa mencari rata-rata Value dari F Ya Rata-rata value suatu Rata-rata nilai dari F Sama dengan F bar Sama dengan apa Sama dengan Semuanya nilai dari value tersebut Dibagi dengan Areanya Ya Dibagi dengan areanya Contohnya apa Contohnya misalnya kita dalam Sebuah Misalnya Dalam sebuah ruangan Yang bentuknya mungkin Oval Seperti ini Bentuknya ellipse Seperti ini ya Lalu kita ingin mengetahui Nilai dari F nya berapa Begitu ya Nilai dari F nya Atau ya ruangan Ruangan ini Dan di setiap titik Memiliki suatu suhunya Masing-masing Yang Suhunya ini Ada yang suhunya tinggi Ada yang suhunya rendah Mungkin Ada yang suhunya Mungkin bentuknya bisa begini ya Ada yang suhunya Ada yang tinggi sekali Ada yang setengah Nah Kita ingin tahu Rata-rata suhunya berapa Ya Rata-rata suhunya berapa Misalnya di ruangan ini Dan ternyata suhunya ini Menggunakan fungsi F Begitu ya Nah Ya tinggal Kita Kita integralkan Begitu Double integral F Ya D A Begitu Tapi lalu dibagi ya Dibagi dengan Area ini Contoh misalnya kita memiliki Empat titik begitu Di suatu ruangan Di ruangan ini suhunya 30 Di sini 28 Di sini 35 Di sini 30 Berapa rata-ratanya Ya kita tinggal dijumlahkan kan 30 Tambah 28 Ditambah 35 Ditambah 30 Dibagi berapa Dibagi Ya luasnya Ada berapa luas Ada empat titik Nah ini kita anggap sebagai luas Nah yang ini itu adalah Sama dengan Double integralnya R F D A Dijumlahkan di sum Semuanya Lalu dibagi ini apa Ini adalah area Area A Seperti itu Oke Nah Kalau misalnya ada sebuah Pembebotan Ya bagaimana ya Berarti F dikalikan dengan F nya dikalikan dengan Suatu delta Dan ini dibaginya dengan Suatu emas Tertentu Misalnya Di ruangan ini Kita ingin Ada sebuah Prioritas nih Di ruangan sini Kenapa Kita ketika Mau hitung rata-rata ruangan Karena di sini Orangnya lebih banyak Misalnya Dan ini maka harus Dijadi pertimbangan Untuk mengevaluasi Suhu ruangan tersebut Ya Biasa berarti Ini misalnya Dua kali lipat Ya Berarti Ini jadinya berapa Ini juga dikali dua kan Lalu ininya Kemudian Bukan empat Tapi dua Satu 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 Jadinya lima Jadi dua Plus satu Plus satu Plus satu Nah Yang ini adalah apa Mas Ya Area ini ada sebuah Delta tertentu Sehingga di titik ini Lebih gede Di sini lebih kecil Ini juga F nya dikali delta Deltanya juga Menyebabkan Tidak sama rata Ketika dijumlahkan Di sini dikasih Dua kali lipat Dua yang penting Jadi ada sebuah Derajat kepentingan Yang berbeda Ini sebuah ilustrasi Yang sederhana Tapi kalau Gagasan ini Bisa diterapkan Untuk banyak Bidang keilmuan lain Oke Kemudian Contoh yang lain Adalah kita ingin mencari Kalau kita bicara Rata-rata Tadi ya Average Nah average itu Dari suatu bidang Itu adalah Sebuah Center value Titik yang Tengah Cukup tengah Sehingga Dia bisa kita anggap Sebagai Center of mass Center of mass Dari Suatu plane Planner Nah jadi Misalnya kita ada Sebuah Plate Seperti ini Kita ingin tahu Titik Tengahnya dimana Density nya O titik tengahnya Itu adalah X Koma Y Nilai X nya Kita cari dulu O X itu Sama dengan Satu Sama dengan Apa Sama dengan X Dikalikan dengan Delta Ya ini Di integralkan Di setiap area R tersebut Lalu dibagi Dengan Mas R Mas R Masa dari R Tersebut Masa dari Region ini Sedangkan Y bagaimana Sama juga Integral Y Dikali Delta Dikali DA Dan dibagi Dengan Masa dari R ini Oke Jadi Seperti ini Kita bisa mencari Center of mass Adalah dengan Akhirnya dapatlah X, Y nya Itu adalah Center of mass Titik tengahnya Seperti itu Baik Ini sebuah Ilustrasi Mungkin Kalau di bidang Fisika Supaya lebih mudah Kebayangnya Fisika adalah Kehidupan sehari-hari Kita Langsung Dan Tapi ini Nanti bisa diterapkan Di banyak bidang Keilmuan lain Dalam machine learning Bahkan Atau dalam Data analytics Terima kasih Terima kasih